Di Bandara Ngurah Rai, Bali, lonjakan penumpang juga sudah mulai terjadi jelang libur akhir tahun. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung, ada rekan kami Aris Wianto di sana. Aris, seperti apa kondisi di Bandara dan Pasar Bali, Bandara Ngurah Rai saat ini? Silahkan. Penumpang menjelang libur natal di Bandara Ngurah Rai. Jadi, lonjakan penumpang terjadi di kedua terminal, baik itu di terminal internasional maupun terminal domestik. Meski jumlah peningkatan ini belum mendekati puncak seperti pada tahun sebelumnya, namun jumlah ini meningkat peningkatan jika dibanding pada akhir bulan lalu di mana Bandara Ngurah Rai sempat ditutup. Di mana pada saat itu hanya 17 wisatawan yang datang. Namun, pada sore ini, pada hingga kemarin, sebanyak sekitar 15.000 penumpang dari tiba di terminal penasangan domestik, sementara di terminal internasional tercatat sebanyak 13.161 penumpang. Begitu, Ibu. Bukan oleh pihak Bandara atau pihak maskapai penerbangan, mengingat terjadinya lonjakan penumpang jelang akhir tahun ini? Ya, pihak Bandara Ngurah Rai sendiri telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan penumpang, yaitu dengan menyiapkan sebanyak 477 slot penerbangan tambahan. Dan untuk hingga saat ini, sudah tercatat sekitar hari ini saja sudah tercatat sebanyak 7 penerbangan tambahan, baik itu di terminal, baik itu internasional maupun di domestik, begitu Ibu. Baik, adakah fasilitas tambahan yang diberikan, baik itu kepada penjemput atau juga para pengunjung yang datang ke Bandara Ngurah Rai Bali mengingat terjadi penumpukan penumpang di sana? Ya, seperti terhadap di belakang saya, para tour travel, pemandu wisata, baik itu dari pemandu wisata maupun dari persotelan, tempat kamu menginap, ini menjemput penumpang di depan terminal, di depan gate terminal kedatangan domestik, dan begitu juga di terminal internasional. Sejumlah para tour kamu ini telah menyediakan mobil transportasi untuk menjemput para penumpang untuk segera menuju ke tempat penginapan, mereka menginap selama berlibur, menghabiskan libur Natal Tahun Baru di Bali. Baik, terima kasih banyak Aris Wianto melaporkan langsung dari Bandara Ngurah Rai dan Pasar Bali, selamat bertugas kembali.